Hei, bambut, Bang! Berarti aku malah, Bangku! Wuuuh, ikan caroangan sih! Ma! Ini hidup baru nyobain, aduh. Ini cocok banget, buat yang lagi ngidam. Ma, aku mau! Tidak, balang, balang, balang! Sada ya, nak! Siapa nih yang pengen emak belusukan lagi ke hutan? Oke, hari ini emak ajak ke hutan ya. Mama paling senang pisang bisa main ke hutan. Apalagi kalau dapet buah liar yang belum pernah manakan. Tuh, si Adani lagi ngambil daun jati. Sekarang kita akan belusukan lagi di hutan. Tapi sebelum kita masuk ke hutan, mau cari bahan makanan dulu buat isi perut. Biar ada tenaga nanti kita masuk hutannya. Ya, ya! Bahan makanannya mah nggak perlu bawa dari rumah tuh. Tinggal cari aja di hutan. Ada banyak kok bahan makanan yang tersedia di hutan. yang bisa jadi penolong saat kita kelaparan. Ayo, A, mana tuan jatunya? Sekarang lagi kita akan cari bahan masakan yang di hutan aja ya. Pastinya ada nggak ya, A? Bahan makanannya kita akan cari sekitar hutan ini. Sebelum kita naik ke hutan, buat tenaga-tenaga perjalanan. Ini pohon apa ya? Nggak tahu, ini pohon apa. Ini udah lama banget deh, kumbangnya. Satu yang paling sering matemuin sih, jamur hutan. Biasanya tumbuh di watang kayu yang sudah lapuk seperti ini. Yuk cari lagi yang lain. Bener kan yang emang bilang? Masuk ke hutan itu penuh resiko. Barusan A-A kameramen jatuh karena tanah yang licin. Untung aja nggak sampai terluka ya. Oke, Sadayana. Jamur hutannya mau memasak jadi pais atau apepes. Gampang, tapi jaminan bikin enak. Perut kenyang, tenaga kembali terisi. Ya, begini deh bertahan di hutan alama enak. Udah kenyang banget sekarang waktunya mencari buah-buahan hutan. Wah, cuci mulut. Mau nggak, A? Mau. Tuh, kayaknya di belakang ada buah-buahan deh. Tapi itu mah nggak enak, merah doang. Jumlah meramen. Tinggi sobat pokoknya. Sudah kali tuh merah banget ya, kok nggak enak ya. Di hutan malah lengkap, atuh. Mau cari makanan yang besar, bisa. Mau cari yang seger-seger kayak buah liar, juga bisa. Hilalangnya tinggi-tinggi banget ini. Tuh, pemandangannya bagus banget kan. Itu di sana laut pemandaran. Itu balas tinggi, kelihatan laut juga tuh. Ya, terangkat kan. Ini hilalangnya, hilalang hilalang. Aduh, mama udah ketipu lagi sama Adani. Padahal dia sama ular sereman dia tuh. Nah, itu dia. Buah apa ya itu? Pohonnya lumayan tinggi. Ini sih harus Adani yang manjat nih. Ini tempatnya untuk mencari buah-buahan tuh di sini nih. Tuh, di atas tuh ada buahan anggur apa ya? Anggur ya, ayah? Anggur hutan. Mirip banget sama anggur hutan. Nih, udah nih. Awas, terang pelan ya. Awas, sana arisnya. Nah, ini contohnya nih. Buka selamat nih. Iya, jadi ah. Nih, ini contohnya nih. Tapi ini mah, rasanya asem. Tuh, isinya kayak gini. Wow. Nih. Rasanya asem. Mau yang mateng ah, gak mau yang mentah. Mau yang merah ya. Buahnya ada di dahan yang sangat tinggi, yoi. Meski sudah manjat, Adani masih butuh galah untuk mengambilnya. Hati-hati ya, ah. Coy, itu buahnya coy tuh. Ini namanya buah hutan nih. Siap, siap. Iya, siap dong. Aduh, ini buahnya. Saya juga baru tahu ini buah hutan. Enggak ada yang merah. Enggak ada, ini mah kuning. Paling kuning, enggak merah. Kuning. Enggak. Ukurannya teh sebesar jeruk nipis, tapi kulit buah ini teh licin. Dalam satu dahan ada sekitar 10 buah dengan kematangan yang berbeda-beda. Akhirnya kita menemukan juga buah-buahan hutan. Ini kalau di kampung namanya Kibalera. Kibalera. Kibalera ya? Iya. Ini kalau yang kuning ini udah mateng. Rasanya manis. Buahnya teh cukup berair. Warna kuningnya kelihatan segar banget ya. Sudah, makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hidup baru nyobain, aduh. Segar banget, Kak. Ini cocok banget. Buat yang lagi ngidam. Istrimu lagi ngidam, Kak. Punya istri. Bukan istri. Istri kameramen lagi ngidam, Kak. Lagi ngidam. Buat bekal, nanti sana. Buat istrimu. Ada asem, ada manis. Begur banget. Begur banget. Haa. Haa. Anak, Kak. Anak, Kak. Asem. Ini bener-bener melek mata ini, Kak. Ini bener-bener ini baru nyobain buah hutan. Kita melayah. Ada yang tahu ini? Buah hutan, buah hutan. Tuh, rasanya segar banget. Melek merem. Melek perem. Melek perem. Murah. Kenapa tidak? Tuh, kan? Dua temennya orang. Tuh, kan? Melek benta. 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 Kalau rasanya asem begini mah, pasti buahnya kayak vitamin C, dak. Ditahan-tahan aja lah makannya. Kali aja setelah makan ini, sariawan emak jadi sembuh. Kalau mau, mah, kayak kupak. Iya, mirip kupak. Kupak. Yang kecil-kecil warna ungu itu kayak anggur. Kupak hutan. Mirip kupak. Ngan dari buah us pusaran ini, kamu kecil-kecil. Kameramen, kamu nyobain. Asem. Kasih dia. Belahin, ah. Belahin. Kasian. Biar melek, melek benta. Melek benta. Coba Sadaiana lihat ekspresi ada nih ketika makan yang masih mentah. Itu hijau. Kayak lemon apa, apa, bukan, bukan. Cobain, nyobain. Wah. Kalau mentah makin begini. Wah. Meski buah yang didapat hajem, pengalaman yang emak dapatkan teh manis, atuh. Pengalaman emak menemukan buah hutan jadi bertambah lagi. Eih, mantap serantap. Lihat nih, emak lagi anci. Tapi, walaupun kelihatannya sendirian, emak gak sendirian. Tuh, di sana masih banyak orang yang padang anci. Kebetulan, bulan itu melamping musimnya ikan. Daripada diam di rumah, ini mancing. Sadaiana, mumpung lagi musim ikan, emak mau ikutan mancing di pantai. Kayaknya emak gampang ya. Tapi, mancing di pantai bisa berbahaya loh. Apalagi kalau ombaknya lagi tinggi. Harus waspada, etama. Jangan sampai terseret gelombang. Makanya, emak mancingnya di tepi aja. Nah, gak mau ketengah seperti pemancing lainnya. Sadaiana, ada yang makan umpan emak nih. Aduh, berat pisah nih emak. Emak sampai gak kuat nariknya. Sayang banget. Meski udah dibantu Adani, emak gak berhasil dapet ikannya. Kayaknya emak dapet ikan besar tadi, teh. Lihat aja nih, umpan sama kail pancing emak sampai hilang. Pulang, Dan. Emes, emak kayak gini emak. Mau dapet ikan, malah gak jadi. Bukan rezekinya. Tuh, malah. Jeprut. Jeprut ya, bukan jeprut. Pegat, beratun, lauk nak. Mak gak bawa sadangan buat mancing. Udah pulang, lu. Mama sih keselipisan, oi. Padahal tadi teh emak udah bayangin makan ikan bakar loh. Ternyata malah lepas. Nah, udah rantung kan. Kamu orang mana? Ketan, kalau lu diga rantung kan. Kameramen. Itu nangu diga rantung. Kandinya. Mau ada apa-apa, gimana kan malah rancing kameranya. Nanyain, mah. Ma, tanyakan, suka yang guna ngelai. Ini, mau satuan, mau ini, korongan. Kurongan aja, mah. Satu manuk kurang, atuh. Ini kurang lebihnya ada lima kilo. Berapa sekilohnya emang-emang? Sekilohnya biar-biar, tiga lima. Berarti. Sudah empat puluh emang lah. Tiga lima. Si emang, tiga lima sih. Dari empat puluh si kumang. Tuh, satu. Wah, pucuk dicinta ikan tiba nih, Sadayana. Di pantai ada yang jual ikan. Ini teh ikan yang mau ma pancing tadi nih. Gagal mancing, mending ma beli aja. Itung-itung obat kecewa. Nah, tadi itu jadi ikan yang tadi kita mau pancing, tapi gagal. Pegat, maksudah ini. Orang-orang pada dapet, terutama si bapaknya ini juga. Ini tuh semua dapet pancing. Hebat banget, pak. Sorry, mak. Ini tuh namanya ikan carwang. Ikan panjang, mak. Ikan panjang. Gak lagi gini. Udah diborong aja, teh. 150, udah. 150? 150 semua. Bawa, mak. Nanti bayarnya di belakang, ya. Nanti bayarnya di belakang, ya. Si cendro atau wacaronang ini, teh termasuk ikan yang ditakuti loh. Soalnya dia bisa lompat dari air dan melukai orang dengan mulut dan giginya ini. Ngeri banget kan? Tinggali giginya serempisan dah. Tajam-tajam gitu. Udah banyak ceritanya. Ngelayan atau pemancing yang luka karena si caronang iu. Tapi tetep aja banyak yang nyari. Soalnya teh rasanya enak dan harga jualnya cukup tinggi. Tuh. Ikan carwang, asik. Pungkil. Pasti pungkil ya, mah. Ikan pulen, mah. Pulen sama. Pulen, mah. Iya. Sampo. Pulen. Teman. Cihuy, emas seneng pisang sereana. Kesampean juga emas mau makan ikan. Beli juga gak apa-apa deh, ya. Setelah dicuci bersih, ikannya emas potong jadi beberapa bagian. Biar gampang masaknya, tuh. Kalau udah, tinggal dibakar deh. Si caronang iu, emas paling enak dimasak balado. Tapi emas udah keburu lapar. Ah, jadinya emas bakar aja langsung di tepi pantai. Emang gak pake bumbu apa-apa nih, sadayana. Soalnya teh ikannya masih seger, jadi pasti manir serasa dagingnya. Emang ada tips nih biar ikan bakar makin gurih. Setelah setengah matang, celupkan ikan ke air laut. Terus bakar lagi deh sampai kering. Air laut yang asin bikin daging ikan makin draus, sadayana. Asik, mateng dan, bentar lagi dan. Uh, bentar lagi ini, mak dan, bentar lagi. Mantap. Uh, pasti mamunel dan lautnya. Ikan segar langsung dari alam. Walaupun buat, bukan emas sama Adani yang manci. Nah, ini namanya ikan beli, guys. Ikan beli. Bentar, ikan beli. Betulan, emak tadi masak liwat. Sama mikir sambal. Sama temuk mateng. Ikannya enak. Mbak ada botramnya, Daninya. Jangan di, cuma berdua, mak. Cuk, sahai kameramen naun, atuh. Cuk, makan, ayo. Makan, makan. Kameramen mati biasa. Kayaknya. Cuk, angkat, kan? Duh, udah mateng nih, Suryana. Ikan caronang bakarnya. Makan ikan pakai nasi anget dan sambal di pinggir pantai. Duh, enaknya berkali-kali lipat. Bala, Mak. Nah, ikan yang baru ngambil dari laut langsung, dimasak seperti ini, dibakar. Rasanya segar banget, kurih. Ada yang manis-manisnya, ya, Mak? Oleh keberat? Karena belum tersentuh oleh es. Bener banget, iya, Mak. Ikannya segar, baru mati pisan. Jadi rasanya rawas pisan. Sadeana, siang ini, Mak pengen cari yang seger-seger buat buka puasa, oi. Enaknya bikin apa, ya? Sadeana, ada ide nggak? Kamu kemarin katanya, kamu lihat apa kemarin? Itu apa, ya, Mak? Apa? Bahan cincow. Daun cincow? Hah? Itu di mana itu? Ya, belas sana lah pokoknya. Nah, akhirnya Mak ada ide nih. Mak mau bikin es cincow yang paling nikmat dan seger sepengandaran. Sebenarnya ada beberapa jenis daun cincow, itu banyak banget. Ada yang besar, berbulu, ya, ayah. Dan ini yang kecil. Nah, saat ini akan gunakan daun cincownya yang kecil. Ini namanya daun cincow. Hah? Cuing. Eh, cuing. Cuing. Cuing, ya, kameran, ya. Daun cincow. Daun cincow cuing. Daun penghasil cincow teh banyak jenisnya. Kalau yang mapetik ini, daun cincow yang jelinya berwarna hijau. Ada juga daun janggelan yang menghasilkan cincow berwarna hitam. Kalau daun cincow yang ini, Mak, bisa ditemui di dataran rendah. Sedangkan janggelan, biasanya teh tumbuh dengan baik di dataran tinggi. Minimal di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Metiknya harus yang tua ada, Nih. Tua apa, ya? Ya, tua. Yang bagus dong, mukholot. Jadi, bagus. Banyak seratnya, banyak airnya. Oh iya, daun cincow ini teh kayak serat. Bagus pisan buat melancarkan pencernaan. Nah, ini perbedaan antara yang muda sama yang tua. Kalau yang muda itu hijau-nya hijau agak kekuningan. Duh, seperti ini. Kalau yang tua ini, ini udah hijau pekat banget. Bisa dibandingkan lah. Daun cincow-nya sudah terkumpul. Sekarang lanjut, Mak, Ola. Jadi, hari ini mau buat minuman segar dari daun cincow. Mungkin bunda-bunda sama adik-adik pernah buat daun cincow. Cara membuatnya gampang banget kok. Sadaiana tinggal siapkan daun cincow dan saringan. Sebelum diolah, daun cincow-nya wajib dulu dicuci sampai bersih. Biar kotoran yang menempel hilang. Pertama-tama, kita masukkan daun cincow-nya terlebih dahulu. Sedikit-sedikit aja ya. Biar meremasnya itu gampang. Nah, kalau airnya sesuaikan selera aja. Ini airnya, usahakan airnya air matang yang dingin ya. Eits, jangan khawatir Sadaiana. Emah udah cuci tangan ya. Nah, meremas daun cincow-nya harus sekuat tenaga. Semangat aja, semangat. Airnya udah mulai berubah agak keijo-ijoan. Untuk menghancurkan daun cincow ini bisa juga pakai blender. Tapi hasil cincow yang di blender tak akan lebih padat dan ada rasa daun yang tertinggal gitu. Kalau dengan diremas, teksturnya akan jauh lebih lembut tanpa rasa daun sama sekali. Nah, setelah selesai diremas-remas, sekarang kita masukkan ke dalam salingan seperti ini yang tadi. Sekarang ini, perut-perut. Oh iya, daun yang tadi jangan langsung dibuang Sadaiana. Bisa diremas-remas lagi, pokoknya mas sampai tetes penghabisan. Biasanya kalau ngeremas kayak gini, kakukkan satu, dua, tiga kali aja sampai bening. Sampai air cincow-nya bening. Kalau bikin cincow ini, tek, mesti luangkan waktu khusus. Daripada nanti di tengah jalan berhenti karena kerjaan lain menunggu. Biasa atau mama kan sibuk gitu-nya. Ini remasan yang kedua. Usahakan kalau yang kedua mah, agak cepat ya. Soalnya nanti yang di bawah itu takut keburu, menggumpal. Lakukan cara ini sampai tiga kali ya Sadaiana. Taraaa, air cincow-nya udah selesai tuh. Tapi ini harus menunggu sekitar 30 menit sampai 60 menit. Satu jaman lah, biar cincow-nya menggumpal. Tapi belum apa-apa juga udah menggumpal. Ini bagus banget. Tapi belum jadi 100%. Nah, kalau sudah begini jangan diaduk-aduk. Biar cincow-nya gak pecah. Ini dia cincow-nya. Cincow-nya udah jadi tuh. Tuh, tanda cincow-nya udah jadi kayak gini. Gampang kan? Mak yakin Sadaiana Tepasti bisa bikin sendiri di rumah. Nah, tinggal ditambah kental manis dan es batu. Bisa juga pakai sirup. Bebas weh, sesuai-suai rasa Sadaiana aja. Tuh, ini seger banget kayaknya bu. Jangan sabar tuh. Jangan diminu. Wow, seger banget pasti. Yuh, seruput, seruput. Sadaiana jangan kebita ya. Bikin aja atuh dulu. Terus simpen deh di kulkas. Pasti seger pisah nih nih buat buka puasa nanti. Sadaiana, emak teh disuruh ngerjain apa aja pasti bisa deh. Tapi urusan naik motor, emak sama kayak mama yang lain. Sen kanan tapi beloknya ke kiri. Aduh, kumah weh. Aduh, Gusti. Mak, ku naon. Tidak, bolan, hantu kan, bolan. Sima deh. Sen, sen, sen. Kakak nanya, memang kakak nanya. Beloknya, kakak nanya, senang. Maafin emak tuh ya. Hampura. Besok-besok emak naik motornya. Lebih hati-hati deh. Nah, ini yang bikin emak buru-buru naik motor tadi. Emak mau masak singkong ini jadi opak beca. Ada yang tahu tuh, Sadeena. Oh iya, emak hari ini teh ada di Tasik. Emak mau masak ditemani si bolang. Iya, emak. Sebelum diolah, emak cuci gula semua singkongnya. Biar cepet nyucinya di sungai. Yowelah, kayak gini nih. Air ini langsung dari mata air pegunungan. Jadinya bersih atus, Sadeena. Nah, emak udah sampai di tempat pembuatan opaknya nih. Sadeena. Sekarang emak lagi buat opak cimpring sama bolang. Mau tahu caranya? Sudah, sekarang ikuti emak sama bolang ya. Ayo, emak. Singkong yang sudah dicuci, langsung emak parut. Kalau sudah halus, campurkan dengan bawang putih dan garam. Takaran bumbunya, emak. Mesti pas, iya, emak. Biar rasa opaknya enak. Terakhir, tambahkan daun bawang. Biar aroma dan rasanya tambah nikmat. Biasanya teh, opak disini warnanya putih. Tapi mau-mau bikin yang warna-warni. Biar makin resep dilihatnya. Nah, adonan yang sudah tercampur rata, langsung dicetak aja. Ini dia, Sadeena. Kenapa disebut opak beca? Soalnya ukuran opaknya teh bulat, besar, dan bergaris-garis seperti jari-jari beca. Nah, setelah opak cimpringnya dibumbuin, dicetak. Sekarang tinggal dikukus. Tuh, seperti ini. Cantik-cantik kan? Setelah dicetak, lanjut dikukus ya, Sadeena. Gak lama kok. Cukup 10 menit aja. Soalnya teh, adonan opaknya kan tipis. Jadi cepat matang. Dalam sehari, usaha opak ini bisa menghabiskan hingga 6 kuintal singkong loh. Loba pisan ya. Biar cepat kering saat dijemur, opak harus disusun satu persatu. Tidak boleh tumpang tindih, etama. Ketika matahari terik, butuh waktu sekitar 2 hari untuk mengeringkan opak basah ini. Opak kering sudah siap nih. Bumbu-bumbunya juga sudah ada. Saatnya emak beraksi, Sadeena. Sadeena, ayo tebak. Makanan Sunda yang populer itu apa? Ya betul, sebelat. Ulek semua bumbu sampai halus. Terlupa tambahkan cabai kesukaan emak. Tadi tema bikin opaknya banyak pisan. Jadi sebagian mau emak goreng aja. Kalau udah mengembang kayak gini, opak harus segera diangkat ya. Habis gosong nantinya. Nah, saatnya emak memasak seblak. Emak tumis ini bumbunya sampai wangi. Kalau sudah, tambahkan air. Kesukaan emak jangan sampai ketinggalan ya. Ah, ayah ceker ayam. Lalu giliran opak pecah deh yang menyemplung. Jangan lupa daun bawangnya ya. Belum juga matang. Wanginya udah menggoda banget ini, Ma. Duh, Mate belum makan rasanya kalau belum ketemu nasi. Jadi makan seblaknya harus pakai nasi ya. Iya, sama yang emak. Naun. Hah? Ini emak masuk naun. Asyik. Pak Gorlulah Adin, keren naun. Ini dia. Iya, emak, nggak mau seblak. Terus, enak, masukin. Oh, enak, ceker. Oh, enak, ceker. Sudah apa. Keemak. Ceker, enak, ceker. Oh, enak, emak. Ya, enak, enak, ceker. Enak, enak, ceker. Enak, enak, enak. Enak, enak, enak. Enak, enak. Engak, enak, enak. Engak, enak, enak. Enak, enak, enak. Mak, itu ya, ya, ya. Kurang membuka inung. Tidak ya, Cid. Cid! Lada! Bukan diseti mana, Cid! Gak daun, Mak! Selesai ogi ya, jalan-jalan emak hari ini sama si Bolang. Saatnya emak pulang ke Pangandaran. Emak udah kangen sama anak-anak di kampung. Kak adeknya, udah ngalak ke Pak Rudak. Pak Rudak, emak ditipnya. Siap, emak. Bolang, emak mau ngalak pejaan di emaknya. Siap, emak. Gimana dari angkot, Nair? Seseteng klawangan. Mak, balik ke malem, majl. Nah, disini bayar kepul切 yang dirig. Keluar, Megal 03, yang beri tepul lesbian ini. Keluar, wniejangan rauh� alongside g Kaiser Pio. Bersihkan ke arah yang ditengah- دinkannya tinggal. Mak! Itu seperti mukul! Keluar, Mak! ikumar tidak lebih baik泡 dengan desa-da cambiar. kau tingkah ulang? Selamat menikmati Selamat menikmati